Risiko tiap beresin skincare di kamar pasti pada pecah Bener, baru jadi omongin langsung jatuh terus pecah Nih, tiap mau beresin skincare emang gak pecah Sebul deh, mana ini kan harganya gak murah Ya beginilah risiko tiap mau beresin skincare di kamar Kayaknya saking banyak skincare kali ya Tapi serius deh, capek banget tau beresin skincare di kamar sendiri Baru sementar disusun, eh disini udah cak-acakan lagi Untungnya sih aku demen bersih-bersih Oh iya, banyak juga nih yang tanya, ngapain sih aku beli skincare stoknya tuh banyak-banyak terus Kalau terlalu banyak kan mau bazir Jadi gini loh guys, aku kalau beli skincare pasti dipertimbangin dulu Guys, mata-mata kan ala per mata Pasti udah ada perhitungan ya aku beli stok berapa banyak untuk berapa lama Jadi belanjanya biar kebulak-bulak ke store skincare Nah ini dihasil setelah aku beresin Seneng banget kalau semua skincare aku tuh rapih